Oke teman-teman, pertanyaan berikutnya ya, video menjawab pertanyaan berikutnya dari teman kita di komentar Pertanyaannya gini, maaf bang, kalau baru dipakai sekitar 10 menit, apakah mengikuti prosedur vakum dari awal yang harus ganti oli dan preon Atau langsung bisa, langsung dipakum Terima kasih sebelumnya Nah, jadi ini kasusnya, dia pasang AC Lalu dinyalain ya, dia sempat nyalain si AC ini sekitar 10 menit Mungkin setelah berjalan 10 menit, dia baru sadar bahwa AC ini gak dipakum ya Terus, dia mau pakum Pakum apa? Pakum? Gak tau kasusnya gimana, apa dia setelah pasang Baru setelah pasang, terus dinyalain, baru dia nyalain si, eh apa, nanya si Tennessee Terus Tennessee bilang gak dipakum atau gimana, gak ngerti Jadi intinya dia pasang, terus udah running si AC ini udah di on kan, udah dinyalain sekitar 10 menit Dia baru sadar bahwa AC ini pada saat pemasangan gak dipakum ya Nah, dia bingung itu apakah, apakah bisa langsung dimatiin apa, dimatiin ACnya terus langsung dipakum Atau harus buang preon, ganti oli, terus isi ulang preon, terus vakum ulang ya Jadi gini teman-teman AC, fungsi vakum dulu ya Fungsi vakum itu adalah untuk menyedot ya Jadi, pada saat kita masang, ini aku buka dulu deh Sebentar Nah, jadi gini teman-teman Fungsi vakum itu adalah untuk Nah, ini kan instalasi nih Instalasi AC Nah, pada saat ini dikonekkan Artinya Ini ada udara ya Udara yang terjebak di sepanjang pipa ini Sepanjang pipa Sepanjang pipa Instalasi pipa ini Sampai ke indoor Nah, indoor itu epapnya juga sama kan Pipa-pipa juga Epap, apa indoor itu Jadi Kalau dikumpulin Sepanjang pipa ini Sampai ke epap itu Lumayan banyak ya Polumenya Polumenya Udara ini Pada saat kita connect Ini Nyambung Indoor-outdoor Begini ya Jadi disini ada udara yang kejebak ya Udara yang terjebak pada saat sudah disambung ini Kita harus Pakum itu Fungsi pakum itu untuk menyedot ya Menyedot Apa Membuang Membuang udara ini Ini pakumnya Nah Ini pakum Sedot ya Jadi sedot Ini nyedot Si mesin Mesin pakum ini Nyedot Nyedot udara Yang ada Yang terjebak di sepanjang Instalasi pipa Sampai epap Nah Pada saat pakum Ininya masih ketutup ya Apa namanya Pot kunci L ini masih ketutup ya Tanda yang ketutup itu ke dalam ya Mendem ke dalam Artinya freonnya masih Tersimpan di dalam kompresor ya Masih tersimpan di dalam kompresor Terus gimana Kalau misalkan dia sempat running 10 menit Gitu ya Tapi awalnya dia Nggak Nggak di ini Nggak dipakum Jadi gini mungkin Setelah Setelah udah terkonek semua Pipa-pipa ini udah terkonek Sampai ke pipa epap indor itu Udah terkonek Lalu Lalu dinyalain sama dia Setelah 10 menit Dia baru sadar Bahwa ini asing Nggak dipakum ya Terus dimatikan Dimatikan sama dia Nah kalau misalkan Nah kalau misalkan Mana kunci L Kalau dia sempat running 10 menit Artinya Kunci freon ini udah dibuka Ya Madya Udah dibuka Semua udah dibuka nih Cos Freon masuk ke Pipa Lalu masuk ke epap Terus ke sini ya Nah Buka semua Ini juga dibuka juga Sama dia Terus dinyalain 10 menit Artinya 10 menit itu Si Kompresor ini udah nyala ya Udah nyala dan Freon udah Udah berjalan ya Udah Apa Udah sempat ke epap Ke indoor Lalu balik lagi Intinya Udara ini udah Bercampur ya Jadi si udara ini Sudah bercampur Dengan Apa Freon Jadi Kalau misalkan Sempat dinyalain 10 menit Jangankan 10 menit ya 2 menit 1 menit aja Kalau ininya udah dibuka Itu Mau-mau Harus dari Awal Jangankan Kompresor Sempat nyala Kompresor Gak sempat nyala pun Si freon ini Udah bercampur Dengan udara ya Karena Karena freon ini Udah Lari ke pipa Nah yang pipa tadi kan Udah ada Pipa tadi kan Karena gak ada pakum Ada udaranya Artinya Si freon ini Udah bercampur Jadi Kalau misalkan Ininya udah dibuka L kunci L ini Udah dibuka Kompresor ini Mau nyala Mau gak Freonnya udah bercampur Udah terkontaminasi Dengan udara ya Udara Jadi Ya mau gak mau Harus Diulang Dari awal Kecuali Temen temen Bisa Memisahkan Bisa memisahkan Mana freon Mana udara ya Tapi kan Kita gak bisa Memisahkan Mana udara Mana Mana freon Karena ini Udah running Udah bercampur Jadi gitu Temen temen Mau gak mau Harus dari awal Harus dari awal Kalau masih baru Mungkin Hanya Cuma Buang freon Mungkin ya Buang freon Kuras freonnya Lalu pakum Lalu Lalu Isi ulang freon Karena masih baru Mungkin Sekitar Dia bilang Sekitar 10 menit Itu bisa Hanya buang freon Buang freon Pakum ulang Isi ulang freon Tapi kalau udah lama Itu mau Mau Kuras olinya Isi ulang Moli Isi ulang freon Jadi gitu ya Temen temen Jadi Kalau Mau nyala Kompresor itu Jangankan Udah nyala 10 menit Gak nyala pun Kalau kunci L Tadi udah dibuka Yang freonnya Udah dibuka Itu tetap aja Terus dibuang Karena udah Bercampur ya Si freon ini Udah bercampur Dengan Udara Oke temen temen Mudah-mudahan Temen temen bisa paham ya Apa yang gue maksud Seperti biasa Kalau misalkan Temen temen pikir ini Video ini berguna Atau channel ini Bermanfaat Silahkan subscribe Yang belum subscribe ya Like dan share Comment Kalau ada apa Yang Dirasa Masih bingung Silahkan komen Nanti pasti gue bales Oke temen temen Terima kasih Tadi Tadi Tadi